Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah Alhamdulillah wabarakatuh Hai selamat pagi anak-anakku kelas 5A BC dan D semoga kita selalu pada sehat dan hari ini adalah pelajaran Bahasa Arab Nah sebelum kita mulai pada pelajaran pertama Hai ayah binanakru udarsabikiro atil basma bismillahirrohmanirrohim Hai pelajaran pertama figur fatul julusi di dalam ruang tamu jadi kita belajar tentang figur fatul julusi Hai nah yang akan kita bahas adalah al-ismul isyaratu ilmu prodi isim isyarat Hai nah apa itu ismul isyarat jadi isim isyarat itu adalah kata petunjuk ya simsara adalah kata petun petunjuk Hai nah isim isyarat terbagi menjadi dua ismul mu'anasun dan ismul muzakkar jadi isim mu'anas dan isim muzakkar nah ini yang muzakkar kata benda jenis laki-laki ciri-ciri dari isim muzakkar itu tidak berakhiran tak marbuto jadi jika ada kalimat yang tidak ada akhirnya tak marbuto maka dia disebut dengan berzakkar Hai nah menunjukkan benda menggunakan kata haza dan zalika haza dan zalika haza artinya ini zalika akhirnya itu yang kedua adalah mu'anas ismul mu'anasul kata benda jenis perempuan nah ciri-cirinya berakhiran tak marbuto jadi akhirnya harus menggunakan tak marbuto menunjukkan benda menggunakan kata hazihi dan tilka sama artinya hazihi juga ini tilka juga itu tapi bentuknya yang berbeda nah ismul isyarat umzuru lihatlah haza hazihi zalika tilka haza artinya ini hazihi juga artinya ini zalika artinya itu tilka artinya itu haza untuk muzakkar hazihi untuk mu'anas zalika untuk muzakkar tilka untuk mu'anas ingat untuk menunjukkan isim muzakkar harus menggunakan zalika dan haza untuk untuk menunjukkan isim mu'anas harus menggunakan tilka dan haza untuk muzakkar oke nah ini untuk muzakkar contoh-contohnya hazah maktabun hazah tilfazun hazah kursiyun zalika maktabun zalika tilfazun zalika kursiyun nah tidak ada tak marbutonya kan haza maktabun nah itu adalah contohnya yang untuk muzakkar yang kedua contohnya mu'anas hazihi sa'atun hazihi hizanatun hazihi majallatun tilka sa'atun tilka ya jadi ini adalah contoh dari mu'anas lihat ada tak marbutonya di belakang tak marbutonya di belakang ya nah isim muzakkar berarti isimnya maktabun tilfazun kursiyun kalau isim mu'anas sa'atun hazah natun majallatnya adalah bendanya oke oke baiklah anak anak Alhamdulillah Ar-Arabin Alamin mani saya salah siapa yang ingin bertanya nah anak-anakku Jika kalian ingin lebih paham lagi maka diulang-ulang lagi dalam video ininya untuk memberikan kesempurnaan Untuk kalian bisa memahaminya Selamat akhiri Sama-sama kita akhir Dan membaca hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh